Halo guys kembali lagi bersama saya di channel Adibon di video kali ini saya ada masalah pada saat saya mau memperbarui aplikasi WhatsApp nah disini keluarnya malah Apple ID orang lain Apple ID yang berbeda bukan Apple ID saya Nah kalau disini kan Apple ID nya ini sedangkan Apple ID saya kalau yang dipengaturan adalah ini berbeda dengan yang tadi pada saat update aplikasi nah bagaimana cara mengatasi masalah ini langsung aja kita praktek Oke kalau mengatasi Apple ID beda begini gampang sebenarnya tinggal masuk aja ke bagian pengaturan lalu pilih umum kita buka penyimpanan iPhone cari aplikasi WhatsApp keluarkan APP pencet lagi keluarkan APP lalu kembali kembali lagi tutup cari aplikasi WhatsApp dan tinggal di-download ulang lagi aja maka bisa langsung memperbarui aplikasi WhatsApp dengan cara seperti tadi demikian tips dari saya semoga berguna semoga bermanfaat Terima kasih wassalam selamat menikmati selamat menikmati